Intro Kitab Puasa Dari buku Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Assyayid Salim Kondisi wanita yang membolehkannya berbuka dan boleh pula berpuasa yang keempat dan kelima adalah wanita hamil dan wanita menyusui Jika wanita hamil dan wanita menyusui merasa khawatir puasanya akan membahayakan diri dan bayinya maka ia boleh meninggalkan puasa dan tidak perlu mengkadak puasanya menurut pendapat yang paling kuat Namun ia harus memberi makan seorang miskin setiap hari sesuai jumlah puasa yang ia tinggalkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah SWT telah menggugurkan kewajiban setengah sholat bagi orang yang berpergian atau musafir dan menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir wanita hamil dan wanita menyusui Hadis Riwayat Ahmad dan Abdul bin Humayt nomor 430 Ibnu Abbas berkata Jika wanita hamil dan wanita menyusui mengkhawatirkan kesehatan fisik mereka maka mereka boleh tidak berpuasa akan tetapi mereka harus memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkannya Diriwayatkan oleh Ibnu Jarud nomor 381 Al-Bayhaqi sanatnya Sohih Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut sehingga hukumnya sama dengan marfu' Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas Radiallahu Anhu menyuruh ibunya yang saat itu sedang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan Ia berkata Kedudukan ibu sama dengan orang tua yang tidak sanggup berpuasa Karena itu Jangan berpuasa dan berilah makan seorang miskin Pada setiap hari sebanyak setengah sok gandum Diriwayatkan oleh Abdul Razak nomor 7567 dan Ad-Darakutni dengan sanat yang sahih Pernyataan serupa disampaikan dari Ibnu Umar dalam riwayat lain yang sahih dan tidak ada seorang pun diantara para sahabat yang menentangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton